Pada akhir tahun 2023, Indonesia mengalami peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa terjadi lonjakan kasus di berbagai wilayah yang mengindikasikan kemungkinan gelombang baru infeksi. Faktor-faktor seperti mobilitas masyarakat yang meningkat dan varian baru virus berkontribusi pada situasi ini. Selanjutnya per Januari tahun 2024, Indonesia menghadapi beberapa varian COVID-19, termasuk varian-subvarian Omicron EG2 dan EG5 serta BN1. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya vaksin booster ketiga. Himbawan ini didasarkan pada bukti bahwa imunitas terhadap COVID-19 bisa berkurang seiring waktu. Serta booster ketiga dapat memperkuat dan memperpanjang perlindungan terhadap virus, terutama varian baru.